Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Allahu Akbar Yes, yes, oke Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia Tema 1G, subtema 4 Pembelajaran 1, 2, dan 3 Materi pembelajaran hari ini adalah Mengenal benda dari bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Yang kedua, memahami penggunaan kata ini dan itu Tujuan pembelajaran Yang pertama, peserta didik Dapat mengenal benda dari bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda dengan mandiri Yang kedua, peserta didik dapat memahami penggunaan kata ini dan itu dengan percaya diri Mengenal benda Masing-masing benda memiliki perbedaan dari bentuk, warna, ukuran, dan permukaan benda Mari kita perhatikan gambar ruang kelas berikut ini Pada gambar ruang kelas berikut terdapat benda Yang pertama, papan tulis Ciri-cirinya berbentuk persegi, berwarna putih, permukaannya halus, ukurannya besar Yang kedua, jam dinding Ciri-cirinya berbentuk lingkaran, berwarna putih, permukaannya halus, ukuran sedang Yang ketiga, meja guru Ciri-cirinya berbentuk persegi, berwarna coklat, permukaannya tidak halus atau kasar, ukurannya besar Berikutnya, lemari Ciri-cirinya berbentuk persegi, berwarna abu-abu, permukaannya halus, ukurannya besar Penghapus papan tulis Ciri-cirinya berbentuk persegi, berwarna biru, permukaannya tidak halus atau kasar, ukurannya kecil Berikutnya adalah bola Ciri-cirinya berbentuk lingkaran, berwarna hitam putih, permukaannya tidak halus atau kasar, ukuran sedang Membandingkan dua benda Mari kita coba membandingkan dua benda Yang pertama, buah durian dan buah semangka Perbandingan dari buah durian dan semangka adalah Yang pertama, permukaan buah durian tajam, sedangkan buah semangka halus Yang kedua, warna buah durian berwarna kuning, sedangkan buah semangka berwarna merah Yang ketiga, bentuk buah durian dan semangka adalah oval Yang keempat, ukuran buah durian dan semangka sama-sama berukuran besar Mari kita perhatikan gambar kedua, yaitu pensil dan pulpen Perbandingan dari pensil dan pulpen adalah Yang pertama, permukaan pensil dan pulpen sama-sama halus Yang kedua, warna pensil adalah kuning, sedangkan pulpen adalah hitam Yang ketiga, ukuran pensil kecil, sedangkan pulpen besar Benda berdasarkan bahan pembuatannya Benda terbuat dari bahan yang berbeda Benda bisa terbuat dari plastik, kain, dan kaca Benda juga dapat terbuat dari logam, kayu, dan karet Perhatikan gambar berikut ini ya Gambar pertama adalah pagar Pagar rumah ini terbuat dari logam Logam tahan air dan tahan panas Gambar kedua adalah akwarium Akwarium ini terbuat dari kaca Kaca merupakan bahan tembus pandang Gambar ketiga Gambar ketiga adalah gambar jas hujan Jas hujan terbuat dari plastik Plastik tidak tembus air Plastik juga tahan lama Gambar yang terakhir adalah gambar kasur Kasur terbuat dari busa Busa merupakan bahan yang empuk Kasur busa membuat tidur menjadi nyaman Benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda Benda memiliki kegunaan yang berbeda Contohnya Gambar pertama Pulpen digunakan untuk menulis Gambar kedua Tas sekolah digunakan untuk membawa buku dan alat tulis Gambar ketiga Buku tulis digunakan untuk menulis Gambar keempat Kasur digunakan untuk tidur Penggunaan kata ini dan itu Kata ini untuk menunjukkan benda yang dekat Sedangkan kata itu untuk menunjukkan benda yang jauh Mari kita lihat gambar pertama Keterangannya adalah Karena jarak boneka dengan anak perempuan dekat Maka kalimatnya adalah Ini boneka Mari kita lihat gambar kedua Keterangannya adalah Karena jarak pulpen dengan anak-anak jauh Maka kalimatnya adalah Itu pulpen Untuk tugas di rumah Untuk tugas di rumah Kerjakan pada buku tematik Halaman 135 Ayo mengamati Setelah kalian kerjakan Kalian boleh fotokan Dan kirimkan ke wali kelas masing-masing Selamat mengerjakan Alhamdulillah Pembelajaran hari ini sudah selesai Ibu harap kalian selalu semangat belajar Dan tetap menjaga kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sama karakter SDI asalan Marilah sebutkan satu persatu Dimulai dari yang pertama Religius Allahu Akbar Kedua jujur Be honest Ketiga disiplin Aku siap Keempat tanggung jawab Aku bisa Dan lima gemar membaca Al-Quran Terima kasih kerana menonton!